Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deswi Tafianti dari SMA Negeri 4 Tegel kelas 15 dan tergabung dalam kelompok 5 yaitu Jenderal Sutirman Hai teman-teman, sekarang kami lagi di depan gedung kantor postial Nah, katanya kantor post ini awalnya digunakan sebagai markas angkatan laut loh Mau tahu lebih detailnya, yuk simak video dari kepala kantor postial Awal berdirinya kantor post Tegal sebelumnya memang itu didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron Van Imhoef Seiring perkembangan, waktu post Indonesia beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jawatan, PTT, post, telegram, dan telepon Kemudian, tahun 1965 menjadi perusahaan negara post dan giro Kemudian, tahun 1978 menjadi perusahaan perung Selama 17 tahun berstatus sebagai perung Kemudian, Juni tahun 1995 menjadi PT dengan nama saat ini PT Post Indonesia Nah, itu dia penjelasan dari kepala kantor post Tegal Yuk kita masuk, apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam kantor post ini Nah, teman-teman Sekarang saya berada di tempat penyaluran barang yaitu di belakang kantor post Tempat ini digunakan untuk penyaluran barang dari berbagai tempat atau daerah Yuk ikuti saya mencari tahu ada apa aja sih di dalam tempat penyaluran barang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Surat-surat yang akan digirimkan loh Ngomong-ngomong soal pengiriman dan pendarikan surat Kantor post juga bekerja sama dengan beberapa bang loh Salah satunya bang PTN Di sini kita juga bisa melakukan pendarikan atau pengiriman uang melalui bang PTN, WESEL, WU, dan lain-lain Simak video selanjutnya ya teman-teman Di sebelah kiri saya adalah kotak surat Kotak surat ini bertuliskan dengan bahasa Belanda Kotak surat ini untuk menyimpan surat-surat loh teman-teman Berikut adalah sejarah tentang bangunan kantor post Sejarah PT POS Indonesia sudah dimulai sejak zaman VOC berkuasa di Hindia Belanda Tepatnya pada tahun 1746 atau sekitar 275 tahun yang lalu Adalah Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff Yang pertama kali menginisiasi berdirinya kantor post pertama di Hindia Belanda atau Indonesia Pada 26 Agustus 1746 didirikan kantor post di Batavia atau Jakarta Hal yang melatar belakangi dibutuhkannya institusi post di Hindia Belanda Karena pada waktu itu terjadi wabah malaria di tahun 1733 Dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Cina di tahun 1740 Yang ternyata sangat merugikan perdagangan Dikutip dari The Archives of the Dutch East India Company And the Local Institution in Batavia 2007 Karya Louis Sabal dan kawan-kawan Waktu itu Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff Berusaha mencari jalan keluar dengan membentuk badan-badan Untuk memperlancar pelayaran bebas dan kegiatan dagang Salah satunya adalah melalui post Setelah kantor post pertama di Batavia berdiri Empat tahun kemudian dibangunlah kantor post di Semarang Agar tercipta jalur perhubungan post yang teratur antara dua kota besar Rute perjalanan post pada saat itu adalah melalui Kerawang, Cirebon, dan Pekalongan Dibukanya jalan raya post atau yang dikenal dengan nama The Group Post Week Semakin memperlancar akses distribusi informasi di Hindia kala itu Adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Dengles Yang mempelopori pembukaan jalur sepanjang 1000 km di pesisir utara Jawa Dari Anyer sampai Panarukan Atau yang sekarang dikenal dengan nama Jalur Pantura atau Pantai Utara Jalur ini menjadi salah satu jalur transportasi terpenting di Jawa Sayangnya proyek besar ini menelan belasan ribu korban jiwa Dari orang-orang bumi putra yang menjadikan pekerja paksa Saat masa peralihan dari era Gubernur Jenderal James Laudan di tahun 1872 sampai 1875 Ke Johan Wilhelm von Lensberg di tahun 1875 sampai 1881 Dinas Post digabung dengan Dinas Telegraf Dengan status jawatan milik pemerintah saat itu Nama institusinya pun berubah menjadi Posten Telegraf Dins Selanjutnya di tahun 1877 Dinas Post dan Telegraf India Belanda Tergabung sebagai anggota Union Postel Universal Yang didirikan oleh Inggris untuk terhubung dalam pengiriman surat dan barang secara internasional Selanjutnya pada tahun 1906 Dari yang kita lihat, bangunan kantor pos merupakan salah satu tempat bersejarah di Tegal Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan sejarah kita Salam abita Abita, abita, abita Merah, putih, ya Indonesia, caya Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan Apabila kekurangan, mohon maaf Dan apabila ada kelebihan, tidak usah dikembalikan Karena saya ikhlas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih